Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan diwujudkan dengan pemberlakuan Kartu Jakarta Pintar atau KJP, sehingga mampu membantu para pelajar dari keluarga prasejahtera. Untuk memastikan program KJP terus bergulir dan berjalan dengan baik, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mendapatkan pelayanan juruan atau SMK Pluitraya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 26 Februari 2014. Kedatangan Jokowi mendapat sambutan antusias dari para peserta didik dan guru di sekolah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi berdialog langsung dengan para murid menanyakan pelaksanaan program KJP. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan diperlukan ketelitian dalam penulisan nama di dalam KJP agar benar-benar sesuai dengan nama penerima, sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, dari informasi yang diimpun berita jakarta.com, dari total 500 murid di SMK Pluitraya, 193 di antaranya sudah menerima KJP. Adapun jumlah uang yang diterima tiap peserta didik pemegang KJP adalah Rp240.000 per bulan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih.